Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan umat Yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan whatsapp maupun pesan-pesan yang lain Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang Tapi membuat orang bisa paham dengan jawaban itu kenapa jadi susah Makanya malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan jawaban ini betul-betul bisa memahamkan yang menjawab dan yang diberi jawaban Amin Pertanyaannya simple Saya sudah baca solawat Saya sudah baca yasin Saya sudah baca zikir macem-macem Saya sudah doa dan doa dan doa dan doa Kenapa hutang saya gak lunas-lunas Ada yang nanya begini, ya ada gak itu? Ada Saya sudah Wiriti macem-macem Saya sudah doakan macem-macem Kenapa suami saya bandel terus Gak sadar-sadar Ada gak istri yang doanya begitu? Udah Yang di rumah juga ngaku kok ya Ada Suami Kurang apa saya ustad Kurang apa saya habib Kurang apa saya kiai Setiap di pengajian itu saya sebut namanya Saya sebut loh nama istri saya itu Tak doakan benar Tapi kok ya kenapa doa saya ini gak kobul-kobul Kok ya wataknya itu loh Wataknya itu Ngamuan kok gak hilang-hilang Ada gak istri model begitu? Ibu diem bu Jangan bu Pelaku dan korban dilarang berbicara Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada gak kira-kira? Ada ya? Ada Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain Kiai, Habib, Ustad Model apapun sudah saya datangi dan saya mintain doa Tapi kok gak kobul-kobul Setiap melamar kok ditolak Setiap melamar kok ditolak Sekalinya diterima besoknya perusahaannya bangkrut Jadi walaupun gak pake dikeluarkan ya keluar dengan sendirinya Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu kalau saya simpulkan judulnya Kenapa doaku kok gak kobul-kobul? Gitu ya Yang pertama Kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar Haduh Habib kok gitu sih? Allah udah bilang Udu'uni astajib lakum Panggil aku Doa itu artinya panggilan Panggil aku, aku jawab panggilanmu Rasul juga sudah bersabda Berdo'alah kalian Dan hendaknya kalian itu yakin Doa kalian diijabahi Dijawab Dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah kalau Allah sudah bilang Saya jawab Rasul bilang Yakinlah Kobul Terus kita masih ngomong kok gak kobul-kobul ya Berarti kurang ajar gak itu? Ibu Kurang ajar gak bu? Sama siapa kurang ajarnya? Sama siapa? Sama Allah Betul? Jadi seringkali Kita ini gak sadar Kalau kita sudah kurang ajar Kurang ajar itu bahasa Indonesia nya apa? Kurang ajar itu kan bahasa Bukan bahasa Indonesia ya? Kurang ajar Kan bosoh Jawa itu Betul kan ya? Kita hidup di Solo kan gak begitu bisa merasakan Perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indo Indonesia Kurang ajar itu Sebetulnya bahasa Jawa Kurang ajar Indonesianya apa? Ayemikiro didi Kurang ajar, kurang pendidikan Ya enggak, bukan ya Kurang ajar adalah suatu sikap Yang kurang ajar Suatu sikap yang Dibilang kelewat batas Ya kelewat batas gitu ya Suatu sikap yang kelewat Batas gak pas gitu Enggak layak itu ditampilkan Ditunjukkan oleh seseorang Kepada orang lain Ya Susah ya terjemahan kurang Kurang ajar Paham tau makna kurang ajar? Paham Enggak paham ya weh sudah Susah jelaskannya Bahasa ini Nah ini Kalau kita mengatakan Kok gak kobul ya Kapan tau kobulnya Itu kita kurang ajar Karena kita lagi Memprotes Allah Protes sama Allah Bahkan ada sedikit Mendikte Allah Seakan-akan Ngomong begini loh Aku ini Tuhannya loh Jadi ya nurut tau gitu loh Kurang ajar loh Masa Allah suruh nurut sama kita Masa Allah suruh sesuai dengan Kepala kita Sakkarepnya kita Kan ya tidak Namanya hamba itu Nurut sama Allah Suruh doa Doa Suruh percaya Percaya Suruh yakin Yakin Udah Kalau udah doa Percaya Yakin Mestinya hatinya apa? Tenang Contoh Ini kan Sering gak sadar Praktek jadi Tuhan loh Betul gak? Sudah doa Mudah-mudahan Tidak hujan Ya Allah Jangan hujan Begitu hujan Luudan Tapi itu gusti Allah Kurang ajar loh Ini kurang ajar ini Ya wujudnya Boleh jadi doanya Macem-macem Itu tadi sekedar contoh Ada loh yang model begitu Mungkin kita pernah Betul ya? Gak sadar Jadi Mau mendiktit Allah Tugasmu itu minta Dan pasti dikasih Pasti dikasih Tapi Gak usah protes Tenang saja Kalau kata orang Solo Tenang Kena pikirmu Begitu pelajaran yang saya dapat Dari supir truk Di belakang Bak tuh ya Lagi nyopir Enak-enak gitu ya Pengen ngebut Supir truk bilang Tenang no pikirmu Wah Kak situ Kebut Tenang Tenang no pikirmu Ikhwanir Rahimah Saya akan bacakan Hadithnya At-tarhibu Menistipta Il-Ijabah Wa qawlihi Da'autu Falam Yustajibli Tau yustajibli Ancaman Bagi seseorang Yang Menganggap Doanya Terlambat Dijawab Doanya Terlambat Terkabul Doanya Kok gak Kobul-kobul Nah terjemahannya Begitu Ancaman Bagi orang Yang suka Ngomong Da'autu Saya sudah Berdoa Tapi kok gak Kobul ya Babnya itu Dalam kitab At-tarhib At-tarhib Wa terhib Juz yang Kedua Halaman Yang di buku Saya ini 321 Bismillah Rahman Rahim An Abihu Rayyata Radhiallahu Anhu Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Aqal Yustajabu Li Ahadikum Malam Ya'jal Yakulu Da'autu Falam Yustajab Li Rawahul Bukhari Wa Muslim Wa Abu Dawud Wa Tirmidhi Wa Abnu Majah Wa Fi Riwayat Lim Muslimin Wa Tirmidhi La Yazalu Yustajabu Lil Abdi Ma Lam Yadu Bi Ithmin Au Qati At-tirahim Ma Lam Yasta Ajil Qila Ya Rasulullah Mal Isti Ajal Qala Yakulu Qad Da'autu Wa Qad Da'autu Falam Ara Yustajab Li Faya Yastasiru Ainda Thalika Wayada'ud Do'a Faya Stahsiru Ay Yamallu Wayai Fayaturkud Do'a Ini Satu dulu Mudah-mudahan Ini jadi jawaban Yang membuat Padang Ati Yang menjawab Dan yang Dijawab Amin Karena informasi ini Kadang masuk ke kepala Masuk ke hati Tapi gak mudeng Ku pelajari Dan ku Dengarkan Dan ku Hapalkan Tapi Belum Paham Ya gak Apa-apa Itu udah Bagus Sudah Bagus Tapi kalau Sepuluh tahun Gak paham-paham Kan Gak Rebot Sepuluh tahun Gak paham-paham Maka malam hari ini Yuk kita Tuntaskan Minta Semua Malam hari ini Dikasih Pemahaman Ya Paham Tentang Hal Satu ini Kalau Paham Hidup ini Enaknya Luar Luar biasa Kalau Paham Kalau gak paham Saya jamin Ruet Terus Pikirannya Mume Terus Gak tenang Gak nyaman Gak tentram Habib kenapa Malam ini Ngomong begini Karena WA ini 2000 lebih Belum saya jawab Belum saya buka 2000 lebih itu WA Whatsapp yang Yang masuk Dan ribuan Whatsapp yang masuk Rata-rata Nanyanya Ya tadi itu Suami saya Udah saya doakan Ya kok masih begitu Istri saya udah saya doakan Kok ya masih begitu Ini saya udah baca Wirit ini Wirit ini Wirit ini Hutang kok gak lunas Lunas Saya udah begini Tapi kok rejeki masih seret Masya Allah Saya belum ketemu Whatsapp yang mengatakan Habib Kenapa saya Kalau tahajud Kok gak iso nangis Belum ketemu saya Belum Habib Kenapa saya Kalau sholat subuh Kok ngantuk gitu ya Itu juga belum ketemu Itu ya Yang nanya model begitu Belum ketemu Pertanyaannya Akhtaruhum Urusan Al-fulus What do it Urusannya itu Satu Yang kedua Al-suami Wel-boju Udah itu aja Ruat itu Nomor tiga Urutan nomor tiga Gak patek Banyak pertanyaan Gak terlampau banyak Urusan anak Ya urusan Anak gak terlampau banyak Anak saya Anak saya Gak terlampau banyak Ada Tapi gak terlampau Banyak Ranking nomor satu Al-fulus Well do it Dan ranking nomor satu Dimenangkan oleh Pertanyaan Gimana caranya Agar hutang saya lunas Masya Allah Ini pertanyaan Juara Juara satu Pertanyaan Juara dua Gimana caranya Rezeki gak seret Pertanyaan nomor tiga Juara Urusan rumah Tangga Urusannya ya itu aja Suami Ruat Gantian istri Ruat Gak ada bab yang lain Gak ada bab Yang lain Ikhwani rahimu Yuk kita bahas Ini ajaran langsung Dari Nabi Muhammad S.A.W. Saya cuman membacakan Mudah-mudahan Diberi pemahaman Hadith Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam Ibrumaja Wis Ojo takok meneh Sohi atau gak sohi Iya Sohi atau zaif Ini hadith Super Sohi Udah Jadi kalau setan Bisa injin dengan Macem-macem Ngomong Super sohi Jadi gak ada lagi Keraguan Dan Nabi Muhammad S.A.W. Gak pernah bicara Dari hawa nafsunya Kata Allah S.W.T Semua ucapan Nabi Wahyu Yang diwahyukan Kepada Nabi Dari Allah S.W.T Jadi kalau Ucapan Nabi Muhammad S.A.W. Tidak mungkin Keliru Walaupun Seluruh Pakar di dunia Mengatakan Keliru Yang ngomong Keliru Yang keliru Nabi ku Gak mungkin Keliru Itu akidah Ahlusun Nahwal Jamaah Jadi kita Kalau ketemu Hadith Nabi S.A.W.T Ojo ngomong Kok Ketai gak pas ya Hadithnya kok Gak cocok Sama zaman sekarang Ya otakmu Yang gak cocok Hadithnya Mesti pas Jangan salahkan Hadithnya Kitanya Yang gak paham Gak paham Paham maksud saya Jadi hati-hati Kalau urusan Dengan Nabi Muhammad S.A.W.T Karena Ini bukan Urusan dengan Orang ahli Dalam bidang A Pakar Komentator Bukan Ini Nabi Rasul Dan Rasul Terbaik Nabi terbaik Diutus Sebagai penutup Akhir Zaman Baginda Muhammad S.A.W.T Kebenarannya Mutlak Gak mungkin Salah Hati-hati Ini banyak Kadang Ini anak muda Zaman sekarang Digoyahkan Akidahnya Sampai mungkin Muncul pemikiran Nabi juga Manusia Bisa salah Ngawur Kalau Nabi Bisa salah Remuk Dunya Nabi Tidak bisa Salah Tidak Bisa Salah Kenapa Maksum Dilindungi oleh Allah Dari Kesalahan Manusia Bisa Salah Kalau Nabi Dan Rasul Dilindungi oleh Allah S.A.W.T Dari Kesalahan Ini harus Dipahami Jangan Kena Pemikiran Yang aneh-aneh Yang ruwet Ruwet Sudah yakin Semua ini Harus kita Sama persepsi dulu Kalau gak yakin Jangan dengarkan Tiwas didengarkan Nanti Wah saya ragu Tambah medeni Bahaya Ragu dengan Ucapan Nabi Muhammad S.A.W.T Ya Dikatakan oleh Abi Hurairah Radiyallahu anuh Abi Hurairah Ini sahabat Yang kita kenal Menghapal hadith Paling banyak Dari Nabi Muhammad S.A.W.T Menurut Ilmu Bahir Kan menghapal Paling banyak Itu kan Berdasarkan Yang dicatat Mungkin Ada sahabat Yang lebih banyak Tapi gak Diucapkan Jadi kalau Dihitung Lebih sedikit Paham Mungkin Seperti itu Bukan berarti Sayyidina Ali Sayyidina Omar Sayyidina Ubakar Sayyidina Uthman Hapalannya Lebih sedikit Tidak Bisa jadi Di dadanya Lebih banyak Tapi Tawadu Karena sahabat Nabi itu Yang senior-senior Itu lebih senang Kalau yang ngomong Orang lain Dah biar Abu Hurairah Yang bicara Jadi kalau Abu Hurairah Udah ngomong Belia diem Wes dia saja Kalau kita kan Tidak Aku Senguruh Kok dia gak Apa-apa Ini Saya yang paling Tau Hah Dia Tidak seberapa Dia kumpul Pak Yai Cuman Tiga tahun Saya 20 tahun Banyak Kita lebih senang Di elu-elukan Di Begitu-begitukan Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW Satu dengan yang lain Saling merendahkan Ditirip Nah dikasih Abu Hurairah Radhiallahu anhu Sebagai Banyak mengucapkan Sabda Nabi Muhammad SAW Karena juga memang Didoakan khusus Agar Hapalannya ku Kuat Abu Hurairah Radhiallahu anhu Berkata Bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda Yustajabu Li Ahadikum Dikabulkan Doa Kalian Siapapun Di antara kalian Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malam Ya'jal Ya'ul Selama dia Tidak tergesa-gesa Tidak Kemurungsung Tidak Mengucapkan Da'autu Falam Yustajab Li Saya sudah Doa Tapi doa Saya Enggak Kabul Masya Allah Orangnya Hadir Nonton Ini juga Jadi yang Menyebabkan Doamu Doaku Doa Kita Enggak Kabul Kalau kita Habis doa Ngomong Saya sudah Doa Tapi Enggak Kabul Sudah Batal Itu Enggak Kabul Salahnya Sendiri Kamu Perasaan Enggak Buruk Sama Allah Kamu Bilang Allah Enggak Ngabulkan Doamu Ya Sudah Sebetulnya Kabul Gara-gara Ngomong Begitu Batal Ganti Dongo Kesel-kesel Allahumma Mobil Ya Mobil Ya Sampai Pagi Dongo Seminggu Dongo Habis itu Enggak Dapet Mobil Terus Ditanya Sama Temennya Gimana Doamu Orak Kabul Sebetulnya Mobil Sudah Mau Dikirim Ke rumahnya Gara-gara Dia ngomong Orak Kabul Mampir Mampir Rumah Tonggonya Masya Allah Ben Norwati Sisan Gitu Kan Ya Aku Dongo Kesel-kesel Saya Doanya Luar Biasa Kok Yang Dapet Dia Tambah Kurang Ajar Mana Ya Itu Gara-gara Kamu Sendiri Gara-gara Kamu Ngucap Kok Enggak Kabul Sadar Oh Gitu Kamu Minta Sama Allah Kamu Minta Sama Pak RT Itu Saja Suruh Nunggu Tunggu Pak RT Nanti Pulang Butuh Tanda Tangan RT Itu Tunggu Ya Kemudian Minta Sama Pak RW Suruh Nunggu Pak RT Pak RW Bilang Iya Saya Tanda Tangani Serahkan Saja Ke rumah Berkasnya Saya Tanda Tangani Oh Jok Kain Takok Jangan Kebanyakan Nanya Pak Pak Udah Tanda Tangani Belum Pak Pak Udah Tanda 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 Pak Kapan Pak Sebel RT Ini Orang Gak Pernah Silaturahim Sekali Silaturahim Nyebelin Gak Pernah Mampir Sekali Mampir Minta Tanda Tangan Maksa Minta Segera Ditanda Tangan Kelurahan Ya Serahkan Berkas Tapi Ada Aturannya Tung Tunggu Ngatur Yang Namanya Mau Ngurus Sertifikat Ke Badan Pertanahan Nasional Ya Semua Prosedur Diikuti Jadi Langsung Tidak Tunggu Tapi Kita Kan Diberi Jaminan Sama Negara Kalau Kamu Ikuti Aturannya Jadi Tapi Tunggu Betul Betul Seperti Itu Oke Kenapa Sama Allah Kamu Tidak Bisa Begitu Yang Jelas Tidak Mungkin Mengingkari Janji Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Allah Sudah Bilang Kamu Minta Pasti Aku Jawab Yaudah Seneng Dijawab Sama Allah Jadi Nanti Kalau Doa Sama Rodok Gaya Didik Besok Pagi Itu Malam Dahajud Pagi Semuringah Senyum Senyum Tanya Sama Tetangganya Kamu Kok Seneng Semalam Saya Minta Mobil Tenggani Batin Sakno Korban Habib Novel Ini Kebanyakan Nonton Youtube Habib Novel Stress Mobil Semuringah Semangat Semangat Yakin Kamu Kalau Gitu Terus Sabar Sabar Yakin Jadi Orang Yakin Tuh Enggak Ngarep Contoh Contoh Jenengan Yakin Nanti Diakhir Dibagikan Nasi Yakin Yakin Betul Yakin Ya Apakah Sekarang Lagi Minum Kopi Mikir Nasi Enggak Yang Ada Menikmati Kopi Menikmati Pengajian Nasi Ungko Al Akhiru Akhirun Terakhir Nanti Ada Nasi Bung Bungkus Kalau Rezeki Ya Dapet Enggak Rezeki Nasib Betul Kan Ya Subhanallah Kalau Untuk Urusan Begini Kita Enggak Mikir Enggak Mikir Pasti Dapet Baru Sama Habib Novel Percaya Ada Nasi Allah Bilang Saya Jawab Saya Kabulkan Percayalah Tunggulah Lah Nunggu Caranya Menikmati Proses Nunggu Itu Yosolatnya Ditambah Noap Nunggu Itu Ngajinya Di Istiqamahkan Nunggu Itu Cari Ilmunya Ditingkatkan Nunggu Itu Ketemu Orang Wah Tanya Sama Temennya Mas Punya Duit Enggak Kok Senyum Nunggu Kiriman Masya Allah Emang Ada Gajian Tanggal Berapa Oh Ada Tanggal Berapa Tanggal Pasti Di antara Satu Sampai 31 Yang Tanggal Berapa Saya Enggak Berani Ngatur Bos Saya Terserah Bos Saya Mengantar Kapanpun Saya Terima Nah Terus Bosnya Jelas Oh Maha Jelas Bos Bosmu Tidak Jelas Kalau Bosku Maha Jelas Nah Kapan Kamu Dijanjikan Nganter Oh Dijanjikan Akan Diantar Tepat Pada Saat Saya Butuhkan Nah Kamu Butuhnya Kapan Ya Setiap Saat Saya Butuh Sudah Sudah Nah Ini Sekarang Saya Lagi Bicara Sama Kamu Oksigen Saya Hidup Gak Pakai Saya Ukur Gak Pakai Ada Skrup Disini Udah Kebanyakan Mandek Gak Ada Gak Ada Saya Mau Nanya Semua Roto Mikir Boleh Saya Nanya Kalau Saya Ambil Oksigen Yang Di rumah Sakit Tak Masukkan Hidung Tapi Tak Polno Mati Gak Awam Nanya Saya Mati Gak Kenapa Kebanyakan Oksigen Betul Kamu Tak Masukkan Ruangan Tak Tutup Rapet Oksigen Tak Sedot Sampai Habis Oksigen Secara Ilmu Kedokteran Mati Gak Mati Sekarang Ini Di hidungmu Sama Allah Dikasih Skrup Gak Ini Kan Kita Menghirup Udara Yang Masuk Hidung Kita Ini Apa Kita Ngomong Kapasitas Sekian Ini Udah Kelebihan Skrup Mandek Ini Kurang Kendori Ngenuk Gak Allah Yang Ngurus Kamu Nek Mati Minum Kopi Minum Urusan Oksigen Aku Yang Ngatur Kata Allah Kata Kurang Ajar Masya Kok jadi Diam Semua Kenapa Nah Iya Itu Baru Dikasih Keterangan Hebatnya Mahabos Kita Aja Kok Kita Urusan Duit Gak Sepiro Aja Jadi Ruet Sama Mahabos Duit Itu Seberapa Tau Paling Ya Paling Kok Buat Ruet Luar Biasa Ini Urib Bisa Hidup Bisa Ambekan Enak Ini Kamu Kalau Suruh Bayar Punya Duit Tidak Tidak Dikratiskan Sama Allah S.W.T Lagi Itu kok Merasa Enggak Dikasih Apa-apa Kan Kurang Ajar Sebetulnya Kurang Kurang Ajar Tingkat Tinggi Orangnya Hadir Jangan Lihat Orang Lain Kita Kita Ini Tempatnya Salah Tempatnya Lu Lupa Sengaja Saya Ngomong Pedas Sebab Yang Begini Biar Sadar Alhamdulillah Jadi Kamu Nunggu Dari Dari Mahabos Siapa Mahabos Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Udan Jamin Kok Selama Nyawa Masih Dikandung Badan Enggak Mungkin Rezeki Saya Enggak Ada Pasti Ada Rezekinya Yang Penting Saya Bergerak Di antara Bergerak Kamu Tamu Dateng Ya Tak Temu Enggak Mungkin Saya Mengatakan Sorry Bro Aku Lagi Pusing Tak Terima Tamu Itu Bertentangan Dengan Ajaran Tuhanku Dan Nabiku Muhammad Tamu Dateng Enggak Ada Kalimat Dalam Hadit Manapun Kalau Enggak Punya Duit Jangan Terima Tamu Ada Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Iman Sama Allah Dan Hari Akhir Muliakan Tamunya Enggak Punya Duit Muliakan Tamu Percayalah Sama Allah Percaya Sama Hari Akhir Muliakan Tamumu Walaupun Enggak Punya Duit Sugi Banyu Air Mineral Enggak Punya Air Mineral Gelas Kosong Nanti Gaya Gaya Didik Gaya Didik Kayak Bos Ini Bagian Buat Kente Mana Enggak Dibuat Alhamdulillah Itu Maksudnya Kalau Enggak Punya Beneran Tapi Semangat Pengen Memuliakan Tamu Tunggu Tunggunya Dengan Apa Aktivitas Kalau Ada Tamu Ya Ditemani Waktunya Cari Ilmu Cari Ilmu Waktunya Kerja Ya Kerja Waktunya Kerja Kerja Banyak Orang Pak Novel Ini Kerjanya Apa Saya Bilang Kerja Buat Buku Orang Masih Banyak Yang Kurang Buat Buku Ya Kurang Percaya Sekarang Tambah Satu Kerjaan Saya Buat Kopi Nanti Pulang Silahkan Beli Promosi Sudah Sudah Ya Buat Kok Kopi Tuh Nah Itu Keluar Eklannya Wuh Afia Baik Habib Novel Alidrus Itu Kopi Bukan Sembarang Kopi Nanti Kalau Merasakan Akan Paham Apa Bedanya Dengan Kopi Yang Lain Makanya Rasakan Dulu Pinter Iya Gurumu Iya Mestinya Bangga Punya Guru Pinter Gitu Kan Ya Ini Kopi Namanya Afia Itu Dari Afia Afia Artinya Kesehatan Itu Afia Nah Biar Agak Keren Keren Dikit Hanya Diilangkan Gitu Kan Biasanya Orang Lain Pake F Saya Ganti Pake V Afia Biar Kita Kayak Oppo Afia Padahal Afia Nah Kopi Ini Kopi Berasa Rempah Rempah Berasa Kopi Rasanya Itu Jembatan Bagi Pecinta Rempah Rempah Dan Jembatan Bagi Pecinta Kopi Yang Doyan Kopi Kena Rempah Nggak Terganggu Yang Doyan Rempah Kena Kopinya Nggak Terganggu Masya Allah Seperti Apa Itu Beb Silahkan Nanti Beli Oh Iya Emang Begini Caranya Kita Menikmati Doa Gitu Loh Ya Berdoa Saya Berusaha Apa Yang Bisa Saya Lakukan Bergerak Terus Sebisanya Jangan Kalah Sama Ikan Di Dalam Aku Rium Masih Ingat Ilmu Ikan Sudah Lupa Kena Corona Lupa Ilmu Ikan Ikan Di Dalam Akwarium Ada Ikan Di Akwarium Kemudian Mutung Mutung Itu Bahasa Indonesia Ngambek Ngambek Itu Aslinya Bukan Bahasa Indonesia Apa Ya Itu Dampak Dari Putus Asa Dampak Putus Asa Akhirnya Mutung Patah Hatinya Patah Hati Emang Ikan Punya Hati Pokoknya Ikannya Ngambek Ada Nggak Ikan Karena Jalan Kesini Kena Kaca Kesini Kena Kaca Kesini Kena Kaca Ke Atas Jum Gak Gisa Keluar Ke Bawah Ketemuda Dasar Makanannya Dibatasi Oleh Majikannya Karena Nggak Ada Kehidupan Selain Dirinya Betul Ya Ya Makanannya Nunggu Yang Punya Rumah Yang Ngasih Makan Ada Nggak Ikan Kemudian Mutung Makan Saya Masih Datang Besok Pagi Sekarang Saya Tidak Ada Makan Ya Sudah Saya Mau Berhenti Berenang Terus Ikannya Mandek Ada Nggak Saya Mau Protes Sama Majikan Saya Dia Suka Lihat Saya Kalau Renang Renang Itu Udah Biar Dia Nggak Suka Lihat Saya Makan Nanti Jatah Sehari Cuma Sekali Kita Suruh Renang Sampai Begini Mentok Aquarium Majikan Kurang Ajar Nanya Ada Nggak Ikan Yang Kemudian Berhenti 24 Jam Nggak Mau Cobah Ikan Mati Kalau Ikan Hidup Dia Nggak Peduli Dengan Gajinya Dia Mau Dikasih Makan Tadi Kapan Nggak Mikir Dia Yang Ada Dia Berjuang Untuk Mendapatkan Makanan Dia Bergerak Cek Nanti Kalau Anda Punya Aquarium Sekecil Apapun Segede Apapun Begitu Anda Mendekat Ke Aquarium Ikan Anda Akan Mendekati Anda Cus Anda Tangannya Kebawah Ikan Akan Kebawah Tangannya Ikut Keatas Dia Semangat Terus Untuk Apa Mendapatkan Makanan Dari Majikannya Dan Terus Bergerak Nah Kenapa Kamu Nggak Bergerak Mencari Tuhan Muu Kalau Udah Begini Nggak Paham Paham Soalnya Paham Nggak Jadi Ikan Itu Tahu Yang Punya Makanan Majikannya Maka Ikannya Nggak Cari Makanannya Yang Dicari Siapa Majikannya Digolei Majikannya Tengah Keatah Dia Keatah Majikannya Tengah Dia Kebawah Majikannya Kekiri Dia Kekiri Karena Tahu Yang Ngasih Makan Majikannya Dia Nggak Pernah Cari Makanannya Kita Sibuk Cari Makanannya Nggak Cari Majikannya Senong Ini Lagi Paham Masa Ilmuni Untuk Tuka Iwak Masya Allah Dikasih Hadith Nggak Paham Al-Quran Nggak Paham Kei Iwak Paham Kenapa Podokewani Nah Iya Kita Ini Kan Masih Kelasnya Belum Manusia Seutuhnya Masih Kelas Campur Campur Hewan Kita Ini Makanya Kalau Dikasih Ayat Quran Lain Sama Ulama Ulama Soleh Wali Wali Itu Paham Langsung Paham Kalau Kita Ini Nggak Paham Kenapa Nggak Paham Kita Jangan Ngomong Orang Lain Diri Sendiri Masih Kelasnya Hewan Kita Makanya Ulama Ulama Dulu Menyesuaikan Kalau Ngasih Saya Bukan Maksud Hewan Bukan Jangan Tersinggung Cuma Kenyataannya Kita Masih Begitu Jujur Saja Biar Kita Nanti Bisa Paham Kalau Bicara Itu Kita Sama Orang Banyak Biar Kita Paham Ngomong Ya Habib Ustadz Semuruh Nihpun Engkang Kata Mohon maaf Ya Saya 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 Ini Masih Kelas Hewan Ketemu Ayat Quran Tidak Bisa Paham Hadith Belum Bisa Paham Ya Bacakan Ayat Quran Hadith Untuk Barokah Tapi Tolong Kasih Contoh Contoh Kelas Hewan Nanti Akan Pak Paham Seperti itu Cara kita Memahami Kehidupan Nggak Isang Langsung Lonjak Pengen Ngerti Al Quran Hadith Nggak Sik Ya Nanti Nanti Dulu Wani Rahimahkum Allah Boleh Dilanjut Sampai Dimana Tadi Ikan Obah Ikan Itu Sampai Ikan Itu Karena Yakin Dia Kasih Rezeki Sama Allah Mungkin Ikan Itu Nggak Sempat Dungo Zikir Kata Para Ulama Ikan Itu Nggak Pernah Berhenti Berzikir Zikir Salah Satu Zikir 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 Salah Zikir 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 Itu zikirnya mintakan ampun Buat kita-kita ini Masya Allah, gak mikir Endi panganku, endi panganku Begitu ada ikan yang begitu Langsung mati itu ikannya Langsung kontan mati Entah kena pancing, entah kena musibah Apa ikannya itu ya Akan mati, tapi kalau yang masih rajin Doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu Hidup itu ikan Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala Masya Allah Oh hiburan jagad raya Seperti ini, tunggu Pemberianku, nikmati Pemberian yang lain Ini haditnya pendek Tapi kok menjabarkannya kedahuan Paham gak ini Maksud saya Anda bertamu ke rumahnya Seorang yang Anda ingin Temui Orang yang Mau Anda temui tadi Mau ngasih hadiah Anda Mobil Kemudian orang tadi mengatakan Silahkan tunggu Nanti mobil akan saya berikan Nikmati Rumah saya Rumahnya 30 hektare Disitu ada kolam renang Disitu ada kebun yang luar biasa Disitu ada Segala bentuk Kafe, kopi, model apapun ada Jus model apapun ada Makanan model apapun ada Suruh nunggu disitu Nikmatan Sakarmu Gratis Silahkan dinikmati semua Pertanyaan saya Kalau ada orang kemudian Dodok di pinggir Terus Bersama ngelamun Kapan dia mobilnya Kapan dia mobilnya Takok Mobilnya kapan Oh enggak tahu Urusannya bus Bus mobilnya Janji-janji Kapan dia mobilnya Kapan dia mobilnya Kapan dia mobilnya Saya mau nanya Karyawan-karyawan yang ada disitu Kira-kira sebel enggak sama kita Sebel ya Ini orang enggak tahu Terima kasih Enggak percaya Bener kan Tapi kalau orang yang paham Mau dikasih mobil Suruh menikmati semuanya Dia akan mengatakan Wah ini kesempatan luar biasa Saya bisa masuk rumah ini Nikmatnya banyak ini Nanti kalau saya udah keluar Belum tentu bisa masuk lagi kesini Mobil itu bisa dicari kapan-kapan Tapi kalau masuk rumah ini Sampai ke belakang Sampai kesini Oh jarang-jarang ini Maka dia mulai menikmati disana Menikmati disana Menikmati disana Ditelpon sama keluarganya Gimana mobilnya Us gak mikir mobil Keri Tenang Kobul mobil Nanti tinggal ngambil kan Dipanggil kalau udah waktunya Sekarang saya lagi Menikmati trampolin Loncat-loncat Sekarang saya lagi main Luncur Masya Allah Kembali seperti anak kecil Sekarang saya lagi berenang Terus Sekarang saya mau nanya Jenengan butuh itu sama Allah Yang dido'a itu Berapa coba Cek kan Cek 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 Yang muda-muda Butuh rabi Betul Ngaku tolong ngaku Minta nikah 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 Agar bisa menikah Bagus itu doa Karena nikah itu Bisa jadi wajib Bisa jadi sun Sun Nah Enggak kuat Enggak kuat Keharam itu ya Wajib segera menikah Kalau enggak Kalau enggak bahaya Bisa zina Nah sambil menunggu Terkabulnya Tadi itu Artinya terwujudnya Maka dia menikmati Apa yang dinikmati Lawang bumi Begitu luas kok Masya Allah Ada orang tua Ada pasangan Kalau yang belum menikah Ada kakak Ada adik Ya Mungkin punya keponakan Ada teman Ada majlis Dinikmati Seneng-seneng Seneng-seneng itu Ini ya karunia Dari Tuhanku Nah kita ini Suka enggak melihat Ini loh Dikasih anugerah Yang banyak Enggak dilihat Yang belum ada Dipikir Terus Jelas ibu-ibu Kok Enggak berani jawab Kenapa ibu-ibu Biasanya kan Semangat jawab ya Ibu Kenapa enggak jawab Oh ibu lagi sadar Suka minta Sama suaminya Yang enggak ada Yang ada yang enggak disyukuri Gitu ya bu ya Jadi syarat Biar doa itu terkabul Jangan tergesa Gesa Yakin Sudah kabul Terus tenangkan hati Lanjutkan Aktifitas Perasaan kebaik Sama Allah Enggak putus Kemudian dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W Seorang hamba itu Pasti doanya Akan dikabulkan Oleh Allah S.W Selalu dikabulkan Selama tidak berdoa Yang mengandung dosa Contoh Suami istri Didoakan Muka-muka 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 Pegat Muka-muka Pegat Allahumma Pegat Yang begini Dosa Doa kok mau Menghancurkan rumah Tangga Yang begitu Tidak dikabulkan Sama Allah S.W Kalau itu terjadi Bukan bagian Dari pengabulan Doa Doa yang mengandung Memutuskan tali Selatu Rahim Saya doakan Mudah-mudahan Pak D Tidak mau Ke rumahnya Budi Muka-muka Pak D Jadi sebel Sama Budi Nah ini tidak boleh Doa mengandung Memutuskan tali Selatu Rahim Malam Yasta'ajil Nah yang ketiga Yang levelnya Sama dengan Mutuskan tali Selatu Rahim Levelnya Sama dengan Doa yang buruk Apa itu Malam Yasta'ajil Selama dia tidak Tergesa-gesa Sohabat pun nanya Wa mal isti'jal Ya Rasulullah Mal isti'jal Wahai Rasulullah Apa yang dimaksud Dengan tergesa-gesa Maka dijawab Oleh Nabi Muhammad S.W Kod da'autu Wa kod da'autu Falam Aro yustajab li Fais tahsiru Inda dhalik Wa yada'ud du'a Nah ini yang terjadi sekarang Yang namanya tergesa-gesa itu Orang yang berdoa Ngomong Kod da'autu Kod da'autu Saya sudah doa Saya sudah doa Tapi gak kobul Saya sudah doa Tapi gak kobul Akhirnya orangnya Jadi gelo Nyesel Kok gak kobul ya Kok gak kobul Terus males berdoa Terus meninggalkan doa Ini banyak kasus Beb Ya munjiah sudah saya amalkan Tapi gak kobul Beb Jadi saya gak munjiahan lagi Yasin saya baca tiap hari Gak kobul Jadi saya males baca Yasin lagi Masya Allah Yang begini ini yang menyebabkan doa Tidak kok Gak kobul Maka istiqomahlah dalam berdoa Saya tiap habis sholat Di antara doa saya Ya hannan Ya mannan Ya fattah Ya razzak Ya ghani Ya mugni Allahu makfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bi fadrika Amman Siwak Itu yang awal Doa minta rejeki Yang akhirnya Doa minta lunas Hutang Setelah itu Saya gak mau mikir Usaha Gira Saya gak akan ngomong Kok Anu ya Gak anu ya Gak hasil ya Gak hasil ya Itu gak akan kobul Kalau begitu Kalau saya udah minta Saya yakin kobul Makanya Sayyidah Rabi al-Adawiyah Radhi Allah Pernah ditanya Oleh seorang Warga Di zamannya Wahai Rabi al-Adawiyah Kapan saya tahu Kalau doa saya Dikobulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi al-Adawiyah Kalau lisanmu Sudah digerakkan Untuk meminta Berarti sudah Dikobulkan Yang menggerakkan lisanmu Untuk minta Siapa? Allah Berarti Allah Mau ngasih Allah mau gak? Ngasih Jangan kemudian Kamu batalkan Dengan kalimat Kok gak kobul ya? Kok gak kobul ya? Nah ini loh Bahayanya luar Luar biasa Sampai disini jelas Saudara-saudara? Alhamdulillah Saya udah bicara Entah berapa menit Sekarang udah jam 9 Lewat 7 menit Lewat 9 menit Yang betul ya Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Bisa kirim pesan Ke whatsapp saya Seperti biasanya Saya lanjutkan dikit Boleh ya? Ya Jadi intinya Menjawab semua pertanyaan Teman-teman yang nanya Urusan tadi itu Tenang no hatimu Tenang no pikirmu Ya Lanjutkan hidupmu Selesai Lanjutkan hidupmu Selesai Ada orang nanya sama saya Bib Hidup kok susah begini ya Bib ya Terus mau jawabnya gimana ya nanya Masalahnya saya itu Tidak melihat hidup susah Nah kok ada orang Melihat hidup susah itu Terus saya mau jawabnya gimana? Abik Muhammad ya Oh ya teman-teman dari Malang Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang Ngomong hidup kok susah Sementara saya tidak Merasakan hidup itu susah Saya mau jawabnya gimana? Nah orang Allah sudah bilang Setiap ada susah Ada mudah Setiap ada susah Ada mudah Artinya dalam satu susah Kamu akan temukan dua kemudahan Nah kalau Allahnya sendiri Yang ngasih hidup Udah ngomong begitu Kok kamu masih bilang hidup kok susah? Berarti kamu benar atau salah? Salah Hidup itu mudah Tidak susah Kalau bahasa saya begini Yang dulu pernah saya terangkan loh Ini soal Ini jawaban Ada soal Ada jawaban Soalnya susahnya luar biasa Tapi jawabannya ada di sampingnya Jenengan kalau suruh enggak Begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal Seribu dikali lima juta Dikali tiga triliun Dikali dua ratus dua puluh sembilan miliar Dibagi lima rupiah Dikali tujuh puluh tujuh Kali sembilan Bagi satu poin Nol, 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 nol Sama dengan Tanda tanya gede Suruh jawab Bisa enggak? Enggak bisa Tapi Di sebelahnya dikasih jawaban Terus kamu suruh ngerjakan Bisa enggak? Bisa Tinggal ngapain? Tinggal nulis Betul kan? Tinggal nulis Nah Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali ngasih soal Itu jawabannya nempel disitu Ini sebetulnya rahasia ya Ini kalau dibagi malam hari ini Kebanyakan yang saya bagi Gimana? Perlu dibagi Ini sebenarnya kalau jamaah rado Ilmu gini sudah ngelontok semua ini Harusnya ini Sudah enggak ada Alhamdulillah jamaah rado ini Kena model seperti apapun Seharusnya ya Insya Allah Sudah paham Seharusnya Cuman prakteknya suka ada setan Lupa Ya prakteknya lu Lupa Makanya perlu diingatkan Dan diingatkan Dan diingatkan Allah itu kalau ngasih soal Jawabannya nempel disitu Kita kasih contoh ya Mau Jenengan sholat subuh terlambat Agan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4 Sekarang jam berapa nanti subuh 4 lewat 4 4 lewat 07 4 lewat 07 Agan subuh Ya Jenengan jam 4 010 Dengar suara Agan mesjid-mesjid Masih belum selesai Didenger Bentar lagi Tidur lagi Bangun-bangun jam 8 Pernah enggak begitu Jangan ngaku Jangan Aib Itu aib Di hati saja Aib harus disembunyikan Pernah enggak begitu Yaudah pokoknya Hmm gitu ya Nah Terus jam 10 Jenengan bangun Segera sholat kodok Sholat kok Kodok Tapi kan dosa itu tadi Dengan sengaja meninggalkan Solat Jam 10 Tiba-tiba Istri marah-marah Kamu tuh begini 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 Ruat atau enggak ruat ini Ruat atau enggak ruat Ruat Sebetulnya Jawabannya Gampang Kamu berusaha Dik Jangan marah Dik Begini Dik Rampung-rampung Bingung Setangit turun Ngerti-ngerti Bojo ruat Pusing Padahal jawabannya Gampang Bojo Muki ruat Gero-gero Subuhmu Telat Tahap Berarti caranya Biar Sama Allah Disadarkan nih Istri Enggak ruat lagi Gimana Langsung Istighfar Ya Allah Maafkan subuh saya Yang telat tadi Ya Allah Ampuni Istighfar Lagi Gak rumong Beres subuh Hati enggak ada geloh Enggak ada kecewa Oh ya diajar Rasakno Kalau kamu enggak bisa Ngerasakno Ya geloh Geloh Sholat subuhmu Tadinya Rasakno Diamuk Bojo Iki lagi Diamuk Bojo Enggak dicekel Malaya kecegur Nenroko Setimbang kecegur Nenroko Ben Bojumu Ngamuk Penghapus Dusamu Dusamu Habis Tapi apa Mau Dusan jaringan Dihabiskan Dengan dimarai Istri Terus Stres Enggak enak Sama juga Istri Begitu Kenapa Suami saya begini Kenapa Ini bukan masalah Suamimu Lihat dirimu Masalahnya itu Di dirimu Penyakit itu Dari dirimu sendiri Dan obatnya Dalam dirimu Jangan nyalakan orang lain Gagal paham Nyalakan orang lain Suami saya kok begini Istri kok Anak saya Tonton dulu Sholatmu Tonton dulu Cek Sholatmu Cek Sholatnya Lihat kamu Gimana Sama Allah Kamu Sama Allah Gimana Hatimu Sama Allah Bagaimana Istighfarmu Seperti apa Begitu kita Selesaikan itu Urusan yang lain Diselesaikan Sama Allah Nah kalau Kang Ellen Ada yang lebih Gampang Wah Subuh telat Waduh Istighfar Istighfarnya Selainya Selat Semua lain Cek Saldo Masih ada 200 juta Saldo Biar nanti Allah Mengampuni Saya Masjid Kita Cetewis Elek Masjid Cetewis Elek Buatkan Kopi Biar Jamaannya Habis Sholat Minum Kopi Masya Allah Istri yang tadi Marah Tiba-tiba Berubah Mas Maafkan saya Ya mas Aku tadi Khilaf Masya Allah Bener Kata Habib Novel Bener Iya Ini bukan Kata saya Ini ilmu Langit Ya begitu Caranya Yang bisa Dandani Cuman Allah Bukan akal Bukan kemampuan Bukan Maka pake Yang begitu Jelas semuanya Jadi hidup tuh Mudah atau susah Mudah Lohon penyelesaiannya Tinggal sama yang punya Hidup kok anggel Bereskan urusan kita Sama Allah Beres urusan kita Dengan selain Allah Selesai Gak anggel Jadi orang yang merasa Hidupnya anggel Itu berarti Hidupnya dia Sama yang maha Hidup anggel Kalau hidupnya Dengan yang maha Hidup itu Gak anggel Maka hidupnya Dengan yang maha Tidak hidup Manusia ini Maha mati Manusia ini ya Itu akan Jadi juga Gak anggel Kalau sama Allah Gak anggel Sama Allah mudah Baik hubungannya Nanti manusia sekitar Akan dibuat mudah Loh bib Dalam kenyataannya Itu kan ada orang-orang soleh Warna bi aja Dilempari batu Loh Kalau bentuk Tampak Tampaknya Gak enak Itu yokeh Tapi yang merasakan Lu enak loh Jangan kamu kira Yang merasakan Seperti Kamu Jangan disamakan Dengan dirimu Orang-orang soleh Itu mengalami Gak enak Gak enak Gak enak Itu ketok anetok Tapi aslinya enak Saya kemarin duduk-duduk Sama Beb Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Boleh ya Share sedikit ya Nanti jangan bilang Beb Muhammad ya Saya bocorkan Beb Muhammad itu ngomong gini Kak Novel Kalau manggil saya kan Kak Novel Kak Artinya saya masih muda Bukan Pak Bukan Siapa gitu loh Mas Novel gitu kan Kak Novel Kak Novel Ya Alhamdulillah ya Kita ini kok Hiburannya mudah Buka kitab Seneng Buka kitab Buka kitab Baca Seneng Nematnya luar biasa Nah orang lain Kesian Mau menghibur diri Harus cari pantai Mau menghibur diri Harus keluar negeri Mau menghibur diri Harus lihat Pemandangan sawah Atau gunung Kalau belum lihat sawah Gak iso seneng Gak lihat sungai Gak iso seneng Kesian Nah kalau kita kan Lihat sungai Ya seneng Lihat sawah Ya seneng Lihat gunung ya Seneng Tapi gak harus gitu loh Artinya cukup buka kitab Alhamdulillah Udah seneng Itu disyukuri itu Itu nikmatnya luar biasa Makanya saya Seneng betul Kalau ketemu Abang-abang becak itu Di becaknya aja Udah seneng Bisa ketawa Di becaknya Udah bisa seneng Gampang terhiburnya Awakmu klik doa Kayak stres Lenggungun aku Bu cuayu Ya sambat Suami ganteng Ya sambat Aku rip kok Yang ini Naiknya mobil Perusahaan banyak Cari uang Susahnya begini ya Bebek Ya dolan Kabe Yang ini bingung Lihat aneh Aneh Cari uang Kalau cari Susah gak usah cari Kamu punya uang Kamu punya Ya jualan Sudah Selesai Selesai Itu sebu ibu Gak punya duit Gak punya duit Kalau emas Geleng emas Buka lemari Emas Ngarepe Yokang emas Kaken sambat Kaken sambat Malam ini judulnya Habib Novel Curhat Atas pertanyaan Umat gitu ya Oke ini pertanyaan Udah pada masuk Bismillahirrahmanirrahim Ya Ngomongin orang Saya gak mau Bib Minta dituliskan doa Untuk bisa disegerakan Keturunan yang Soleh Soleh Habib Amin Manja Bener Saya selalu nuliskan doa Terus tinggal mengucap Allahumma Durya Solihah Selesai Ya Allah Minta Keturunan yang Soleh Sampai akhir itu Itu sudah lebih dari Cukup Kangalan Gampang Dungerin Nabi Ibrahim Rabbi Habli Mina Solihin Kok kita ini Kependean Kedawan Kedawan Kependean Ini Aduh Baca lagi Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Syukran Bid Bodoh-bodoh Saya sebelumnya Saya sebelumnya Terlalu berpikir Jauh Sering berangan-angan Tentang masa depan Apakah masa depan Saya baik Atau buruk Tapi ternyata Apa yang saya rasakan Sekarang sudah Nikmat yang luar biasa Tanpa saya sadari Banyak doa saya Yang kobul Doa yang dulu-dulu Pernah saya doakan Terima kasih Setelah melihat Kajian Habib Saya lebih sadar Akan mensyukuri Dan menikmati Nikmat yang saya rasakan Sekarang Alhamdulillah Satu dari sekian miliar Orang yang sadar Ada yang meminta ijazah Kuliah saja belum Minta ijazah Assalamualaikum Tanya bagaimana Hukum Uang dari hasil Blah-blah-blah Nanti itu Fikih Bukan bidang saya Fikih ruwet-ruwet Torikos saya Asyikiah Yang gampang-gampang saja Ini pertanyaan aneh Boleh saya bacakan Inilah umat Assalamualaikum Habib Maaf Habib Mau tanya Gimana cara Supaya tidak ngantuk Ketika bangun Jam 3 malam Kalau buat baca Wirit Habis subuh Juga ngantuk Padahal jam 8 malam Sudah tidur Tapi kalau Adhan subuh Baru bangun Tidak ngantuk Jadi kalau Adhan subuh Tidak ngantuk Kalau jam 3 malam Bangun Ngantuk Habis subuh Baca Wirit Ngantuk Terus coro nebi Nomor satu Beli kopinya Habib Novel Loh iya Kopi ini Salah satu Sarana Untuk ngusir Untuk ngusir Itu setiap kali Nakar Ngaduk Dungo ne Sebuah kopi Utangnya lunas Sebuah kopi Utangnya lunas Sebetulnya ini termasuk Rahasia perusahaan Sebetulnya Malam ini terpaksa Di share keceplosan Minum kopinya Minum kopinya Baca Baca Di antara Wiritnya Minum kopi Jam 3 malam Baca Ya kawiyu Ya kawiyu Ya kawiyu 116 Kali Yang maha kuat Ben Gak ngantuk Ya panggil Allah Yang kuat Yang maha kuat Terus apain lagi Kan segala upaya Jalankan Mandi Lebih madem Panas Sono banyu Kelamaan Ya modal Ya Nyalengi Beli mesin Pemanas Nawa itu Mesin pemanas Untuk tahajud Kan keren Jangan niat-niatnya Gak jelas Gak jelas Wah Awan Awan-awan Panas-panas Berendam air panas Ya boleh-boleh saja Tapi kalau mau ya Tadi itu Untuk Bangun tahap Tahajud Di antaranya begitu Apalagi Lari di tempat Nah itu kadang itu Bukan ngantuk kok Setan males Mau tidur dari jam 8 kan Jam 3 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 Sudah 7 jam Kalau masih ngantuk terus Berarti setan Males Lawan Dengan apa Ya bangun tidur Itu baca doa Seperti itu Nah kalau kita bangun tidur Kemudian baca doa Kemudian kita wudhu Sholat 2 roka'a dulu Insya Allah Setan ngantuknya hilang Kalau masih Setan ngantuk udah pergi Setan males Masih berada disitu Terus gimana Ya olahraga Pemanasan Loncat-loncat Nari-lari Gitu kan ya Ya Gugah bucu Tangi 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 Oh seger langsung Eh itu nanti Langsung akan seger Kemudian Mau tidur Jangan makan banyak-banyak Mau tidur Makan banyak-banyak Itu ya otomatis Ngantuk Ngantuan Terus kalau udah Tanjur makan banyak Sebelum tidur Jalan-jalan Jalan-jalan dulu Ya gak usah keluar rumah Saya diajarin Bip Novel Kalau mau tidur Jalan-jalan dulu Jadi jam 11 malam Keluyuran Bukan gitu Jalan di tempat Keliling gitu ya Biar lemak-lemaknya Luntur Semuanya luntur Yang gak sehat tadi Sudah kurang lebih Seperti itu Ya ternyata Pertanyaan-pertanyaan Menyenangkan Bip Usul Kajian episode Yang akan datang Bisa tema tentang warisan Kok ngebetan Warisan ini apa Gak paham Warisan Tema warisan Di download saja Di youtube Banyak yang bahas Warisan hukum fikir Ini saya lagi Saya bukan lagi Bahas tema warisan Ini saya lagi bagi warisan Ini segala gini Wah ini warisannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bip Apa manfaat Dari solawat A Solawat B Ya Allah ya Rabbi Saya itu masih bingung Sama orang yang nanya Apa manfaat Solawat ini Apa manfaat Solawat ini Apa manfaat Solawat ini Apakah setelah Sabdan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Siapa bersolawat Kepada satu kali Allah bersolawat Kepadanya sepuluh kali Kurang cukup Mikiro didi Didi ya Kalau Sudah kamu disolawati Allah sepuluh kali Itu jadinya apa Gitu loh ya Wiss Gak usah tanya Manfaat yang lain Masa masih Kurang cukup Allah bilang Aku bersolawat kepada Orang yang bersolawat Kepadamu sekali Aku bersolat Kepadanya sepuluh kali Sepul loh ya Pol Cuman gak paham-paham Kita ini Kita Oke Beb di tempat saya Ada musola Tapi yang rajin ke musola Ini anak-anak Beb Alhamdulillah Muka-muka Bapaknya sadar Ya betul kan Alhamdulillah Kalau yang rajin ke musola Anak-anak itu Alhamdulillah Saya justru Agak sedih Kalau yang ke musola Ke masjid ini Yang banyak Bapak-bapak itu Saya sedih Kenapa Kalau bapak-bapak itu Jelas usia menjelang mati Sadar itu wajar Generasi mudanya ini Kemana Kalau anak-anak kecil Mau masuk masjid musola Itu kabar gembira Kita bisa menjaga mereka Dari pergauran Yang gak Gak bener Bisa mengkader Dari sekarang Nah ini Ini pertanyaan bagus Tapi hati-hati Assalamualaikum Habib Novel Saya mau bertanya Doa yang seperti apa Yang harus kita panjatkan Agar orang tua dan keluarga Segera mendapatkan Hidayah Karena mereka Tidak pernah sholat Dan ibadah yang lainnya Sedangkan saya masih takut Untuk mengingatkan Syukuran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Jadi Kalau Ada Orang di sekitar kita ini Belum Ibadah Seperti kita Nomor satu itu Bukan bab doa dulu Nomor satu Bab ojo sombong Jangan sombong Jangan mengatakan Kok bapakku begitu Tapi ada sombongnya Terus mandangnya dengan rendah Mandangnya dengan menghi Menghina Karena Belum ibadahnya tadi Belum menjalankan rukun islamnya Yang Sholat dan lain Sebab Sebab Sebabanya Sombongnya dihilangkan Satu Nomor dua Sedih Ya Allah Kok yang dapat nekmat Ini hanya aku Syukuri Sekaligus Sedih Nah disitu baru minta Sama Allah Ta'ala Dungoni apa Dungoni Itu ya gitu Ya Allah Tolong Nekmat ini juga Agar bisa dirasakan Kepada Dengan Oleh orang-orang yang dekat Sama Sama aku Tolong ya Allah Agar nekmat ini Juga dirasakan Kepada orang Orang lain Nanti kalau Doa gak ada sombongnya Dengan rendah hati Seperti itu Insya Allah Ya akan Akan tampak hasilnya Segera Nah yang seringkali Tidak Tau orang tuanya Gak sholat Gak ini Gitu ya Terus tambah Kemudian tunjukkan Marungan Kopiahan Bajuk putih Terus pakai Selendang Mana le Neng gile Mejet pak Mejet pak Sama redok ngegas Mejet pak Ini ada sedikit Kesombongan Yang bagus lain Pakai baju putih Kopiah putih Sarungan Pakai selendang Parani Bapak ibunya Cium tangan Pak bu Pamit Tindak masjid Rien Panggis tunupun Selamat Mugi-mugi Masya Allah Itu bapak ibunya Jelas Anakku ya Anakku ya Anakku gak tau Negur aku Gak tau Ngopongopo Jaluk Dungo Aku Senggak sholat Dijaluk Dungo Masya Allah Itu nanti Otomatis Berubah Berubah dengan Sendirinya Bukan nama Begini Ini ibu-ibu Yang nanya Namanya ada Soalnya Di nomornya Itu ada Namanya Saya harus menjawab Sesuai dengan Dengan Kondisi yang Bertanya Kalau perempuan Kok sering sedih Gak ada sebabnya Maka saya Harus memberitahukan Kepada perempuan Bahwasannya perempuan Itu memang Tingkat Tingkat Sensitifitasnya Itu lebih tinggi Daripada Laki Laki Sensi Jadi Kadang yang suka Melo Itu hati Nah Coba dicek Itu pas tanggal Dekat menstruasi Kemudian Pas menstruasi Atau Setelah menstruasi Kalau emang Di masa itu Wajar Ya itu Wajar Cek itu dulu Kalau laki-laki Saya gak akan jelaskan Begini Lanang kan masuk Awak mau mens Gak mungkin Nah ini Para perempuan Cek dulu Oh Perhatikan Cadet Setiap saya sedih Itu pas Ya tanggal ini Memang deket mens Jadi begitu deket Men melo Jangan mikir Macem-macem Gawan bayi Itu apa namanya Seperti orang Mengandung Kalau mens itu kan ya Begitu jebol Lgo Ibu-ibu itu ya Sudah Lgo Nah tapi Kalau ternyata Enggak di waktu itu Pra atau pasca Atau saat Di waktu yang lain Ada memang Yang namanya Alham Sumpak Sumpak itu Kadang datang Tanpa sebab Yang kita ketahui Tetapi disebabkan Dosa-dosa Yang kita Gak sadari Dosa-dosa Yang kita gak Sadari Nah caranya gimana Ngilangkannya Istighfar Istighfar yang Banyak Karena kaitannya Dengan dosa Kemudian yang ketiga Bukan bab Sumpak Tapi Orangnya baik Orangnya baik Jadi melo Kenapa Karena hatinya Melembut Hati itu Kalau melembut Bawaannya Pengen nangis Tapi ada orang Yang gak pengen nangis Ditangis-tangis Kalau hati yang Melembut itu Bawaannya Jadi pengen nangis Ya Ada Itu bagus Ya Biasakan Nanti lama-lama Normal Yang keempat Ya Mens Enggak Kemudian Sumpak Tidak Ya Hatinya melembut Juga Tidak Kok Melo Kenapa Was-was Jadi ada orang Yang was-was Was-was Mati Jadi begitu Kelingan Teringat Bujunya Hiling mati Nangis Kehilingan Anaknya Ingat mati Nangis Itu ada was Was Setiap orang Beda-beda Kasusnya Maka kita Gak bisa Menjawab Dengan Kepastian Karena ini Gak bisa Silahkan Dicek Dari apa yang Saya sebutkan Tadi Kira-kira Yang paling mirip Yang mana Insyaallah Itu jadi jawaban Amin Satu lagi Bib Gimana Cara yang baik Mengingatkan Orang tua Ketika orang tua Ngomongin orang lain Oh orang tua Hibah Asik Ini Ibu-ibu Makanya hati-hati Kalau hibah Jangan ngajak anaknya Anaknya diajak main ke rumah temannya Ayo ke rumahnya teman mama Ya duduk disitu Terus dengerkan mamanya lagi gunjing bapaknya Masya Allah Suamiku itu begini Anaknya Anaknya Wada itu begitu Ya enggak bu Ada enggak bu Loh ngaku Aku seneng Ngaku Atau Gunjing orang lain Yang gunjing orang Lain Anak Kalau mengalami seperti itu Caranya gimana Mengingatkan Cara yang terbaik Jangan diingatkan dulu Terus gimana Karena Kalau kamu ingatkan Kemudian membuat orang tua Memurka kepada kamu Murkanya itu Lebih bahaya Daripada Engkau mengingatkan dia Ingkari dalam hati Ya Allah Aku enggak suka orang tuaku Seperti ini Tolong ya Allah Ampuni orang tuaku Dungakno Ampuni orang tuaku Kemudian kamu izin Bu Pak Ke toilet dulu Nanti lama-lama Bapak ibunya paham Nger Ngerasanya toilet Ngerasanya toilet Akhirnya paham Oh anak saya tidak suka Saya ngomong seperti itu Toilet dulu Atau Pura-pura ada telepon masuk Bu sebentar Halo ya Halo Halo ya Pokoknya pakai segala macam Cara untuk menyingkir Untuk menyingkir Menyingkir Setelah itu Cara nasihatnya Jangan ngomong Pak bu Ngerasanya haram Haram Ngerokok Ngerokok lho pak Masya Allah Ngungkuli zina Ngungkuli pak Itu gak tambah sadar Tambah Ngamuk durang itu Tambah gak Ngamuk Jangan begitu Di antara nasihat itu doa Di antara nasihat itu doa Doakan nanti berubah Karena saya yakin Setiap muslim udah paham kok Gunjing itu dosa Hanya saja kan lupa Lu Lupa lalai Terakhir Kok gak rampun-rampun ya Kayak tadi terakhir Terus Mas Habib Saya pagi pesan kopi dua Ya Sudah Masuk ini Masuk lagi Saya dapat rezeki Berlipat Ini perlu nih Iya Boleh dibaca ini Masya Allah Bagus Boleh saya baca Ini termasuk promosi Dari langit ini Testimoni Kopi belum datang Rezeki sudah datang Mas Habib Saya pagi pesan kopi dua Dengan harga Rp160.000 Sudah termasuk Ongkos kirim ke Sidoarjo Artinya Harga kopinya itu kan Kurang lebih Rp250.000 Harganya Rp70.000 Kalau dia beli dua Berarti Rp140.000 Ongkos kirimnya Rp20.000 Dan Masya Allah Itu pagi pesan kopi Siangnya saya dapat rezeki Berlipat Dapat Rp1.600.000 Barakallah Masya Allah Ya pesan kopi mana Masya Allah Ya Barakallah Habib Oleh barik fi nafikum Insya Allah Alhamdulillah Ini testimoni langit Tidak direkayasa Langit yang merekayasa Habib Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Habib Mau tanya Gimana sikap istri Ketika berkata jujur Tapi suami tidak percaya Ya kamu mungkin sering dusta Ya mungkin istrinya sering dusta Gak dipercaya sama suami Ya Bisa jadi itu Jangan salahkan suaminya dulu loh Kenapa gak percaya gitu Kalau saya begini Saya tadi Nasihatin Mas Suroto Mas Suroto Tak nasihatin Sur ini ilmu Catat Saya bilang gitu Ya babe In ahsantum ahsantum lianfusikum Kalau kamu berbuat baik Itu berbuat baik Untuk dirimu sendiri Jadi kalau kamu itu Berbuat baik Kepada siapapun Kamu itu gak berbuat baik Kepada orang lain Sebetulnya kamu lagi Berbuat baik Kepada dirimu Musen Diri Karena kalau kamu Senyum sama orang Ya yang dapat pahala Kamu Kamu sedekah Yang dapat pahala ya Ya kamu Kamu nolong orang Yang dapat pahala ya Kamu Jadi Jangan pernah kamu melihat Kalau berbuat baik Kamu lagi Memberi sesuatu Pada seseorang Kebaikan Kamu lagi Memberi kebaikan Pada dirimu Sendiri Ini konsep dasar Berbuat baik Jelas ya Nah Setelah begitu Kamu tidak akan Pernah menuntut Siapapun Untuk melakukan Kebaikan Sama dengan Yang kamu lakukan Contoh Kalau kamu punya istri Atau suami Istri punya suami Suami Ini Memberi kebaikan Pada pasangannya Saya begini Saya begini Tapi kok dia kok begitu Dia kok begitu Ini salah Kenapa Karena menuntut Kebaikan Dari orang Yang kita Berbuat baik Kepadanya Padahal kebaikan Itu datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi jangan pernah Berubah sikapmu Kepada siapapun Yang kamu lakukan Kebaikan Kepadanya Karena kamu Tidak pernah Minta kebaikan Darinya Kamu minta Kebaikan Dari yang maha Baik Jadi kalau Saya senyum Dibalasnya cemberut Tidak masalah Karena saya melihat Allah lagi tersenyum Sama saya Kalau saya memberikan Sesuatu Kemudian kok Dibalasnya di belakang Itu dicaci Dimaki Diumpat Dikunjil dan lain Sebagainya Tidak masalah Saya tidak akan Berhenti memberikan Kebaikan Kenapa Karena begitu Saya memberikan Kebaikan Yang terima Bukan tangannya Yang terima Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau hidup Begitu enak Makanya Begitu ibu Berkata Jujur Jangan berharap Suamimu Mengiyakan Mau diiyakan Mau didustakan Kamu jujur Bukan kepada Suamimu Jujur Pada Allah Tuhanmu Selesai Enak ya Enak Teori Praktek Ngeluh Teori itu enak Praktek Susah ya Prakteknya Karena Tidak minta tolong Sama Allah Jadinya susah Assalamualaikum Habib Mau tanya Kok Ini lagi ya Yang tadi itu Ini kan sudah Saya tutup Saya puter-puter Padahal ada ribuan Ini Tapi yang keluar Yang tadi Yang jujur Sama suami Tadi Ganti yang lain Assalamualaikum Habib Semalam itu Tes B digital Saya hilang Tapi pagi-pagi Tahu-tahu Nongol sendiri Itu diumputi Jin atau setan Saya cari Tidak ketemu Pagi-pagi Jam setengah enam Nongol sendiri Mau jawabannya Habib Ya Jangan pernah Menyalahkan Jin ataupun Setan Duit hilang Ketemu di W Jangan pernah berpikir Seperti itu Udah Jangan dibawa Pikirnya kemana-mana Ketemu Alhamdulillah Selesai Paham ya Jadi kalau barang Hilang ketemu Alhamdulillah Jangan Sultan Wah itu setan ini Mesti Didulik nol Bah dayang Masya Allah Jangan Ini kenapa sih Kalau Mikirnya gitu Kenapa Bawa mikir Alhamdulillah Ya Ketemu Mungkin tadi Saya lihatnya Kurang benar Jam 6 pagi Nyarinya kok ya Jam 6 pagi Pagi Mungkin belum minum Kopinya Habib Novel Masih ngantuk Itu ya Masih kan Ngantuk Ludingnya Belum Belum Komplit Jangan Salahkan Orang lain Yang penting Udah ketemu Alhamdulillah Selesai Saya gak mau Teman-teman saya Membiasakan Begitu Ini Ada jin Ada tuyul Ada setan Ada demit Walaupun Semua itu ada Bagaimana Bagaimana Sikap Kita Kalau orang tua Kita Memfitnah Kita Fitnahnya Gimana Dulu Saya gak bisa Jawab Itu Harus Tahu Jenis Fitnah Wah Ini Asik Saya Cocok Yang Begini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Caranya Agar Usaha Tahu Goreng Yang Baru Satu Bulan Saya Rintis Bisa Barokah Usaha Tahu Goreng Biar Bisa Berkah Baru Satu Bulan Sebentar Saya Mau Nanya Ini Yang Dimaksud Biar Bisa Berkah Atau Biar Laris Ini Gak Cetok Pertanyaannya Dalam Kata Biar Berkah Ini Terdapat Modus Atau Murni Biar Berkah Saya Gak Tahu Kan Kalau Berkah Itu Gak Ada Urusannya Laku Kadang Jualan Satu Bulan Rugi Tapi Berkah Kok Bisa Rugi Berkah Berkah Itu Keliatannya Kan Pelan Selama Kamu Jalan Kerjanya Itu Benar Modal Halal Kamu Jual Juga Tidak Apa Namanya Nipu Orang Kerjaan Tidak Menyebabkan Kamu Itu Meninggalkan Kewajiban Kalau Semuanya Udah Benar Wujudnya Rugi Atau Untung Itu Barakah Kok Bisa Berkah Iya Walaupun Rugi Ada Berkah Di Situ Karena Berkah Albaraka Anubaraka Itu Sifatnya Tumbuh Bukan Deng Bukan Gitu Tumbuh Tiba-tiba Nanti Anaknya Jadi Orang Soleh Anaknya Tiba-tiba Jadi Anak Yang Luar Biasa Taatnya Sama Orang Tua Tiba-tiba Istrinya Yang tadinya Begini Jadi Istri Yang Taat Suaminya Yang tadinya Kasar Jadi Sayang Itu Bagian Dari Barok Barokah Barokah Itu Enggak Mesti Ditahunya Kadang Wujudnya Jadi Anak Wujudnya Jadi Keluarga Teman Tetangga Sahabat Sekitar Berubah Semuanya Gere-gere Tahu Rugi Tapi Insyaallah Tahun Jenengan Enggak Rugi Berkah Dan Berlimpah Makanya Kalau Dungok Yang Lengkap Beri Saya Rezeki Yang Barokah Tambah Berkah Kamu Kan Protes Berkasih Berkah Tapi Mepet Gitu Doanya Yang Lengkap Ya Allah Beri Saya Rezeki Yang Berkah Yang Berlimpah Ruah Yang Datang Dari Segala Ara Tanpa Susah Payah Tidak Ada Siksa Dunia Mumpun Akhirah Bahwa Saya Kejana Selesai Enak Doa Gitu Bisa Kok Dungok Nanggung Ya Allah Beri Saya Rezeki Yang Barokah Tidak Banyak Tidak 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 Sekarang Betul-betul Terakhir Walaupun Anda Sudah Tidak Tidak Percaya Dengan Saya Seperti Mungkin Tadi Suami Yang Tidak Percaya Omongan Istrinya Tadi Pertanyaannya Rado Aneh Tapi Tidak 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 Bagus Pertanyaan Tapi Aneh Assalamualaikum Izin Tanya Boleh Tidak Kita Berdoa Ke Allah Minta Agar Kita Konsisten Ibadah Dan Dekat Dengan Allah Terus Dungok Disolat Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihli Nasurah Pal Mustaqim Itu Suruh Minta Tolong Biar Bisa Ibadah Ibadah Biar Konsisten Isti Komah Ini maksudnya Saya suruh ngajari Ajarin orang-orang itu Biar kalau doa Minta Ibadah Konsisten Dua Duit Dua Duit Makasih Mas Masukannya Sangat boleh Itu inti doa Bagaimana Hukumnya Ini lucu Bagaimana Hukumnya Sholat berjamaah Dengan imam Yang was-was Waktu takbir Lama sekali Jadi gini Allah 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 Gak situ Allah Allah Ini makmumnya kira-kira Enaknya gimana Pilihannya ada dua Satu Sabar Enteni Selama dia itu Was-wasnya Tidak melanggar Rukun-rukun Aturannya Sholat Tidak dilanggar Tidak membatalkan Sholat Tunggu Dan berjamah bersamanya Tapi kalau kamu merasa Dia kelamaan Cari masjid yang lain Tapi imamnya Jangan bawa rasani Saya pindah dari masjid yang sana Kenapa Imamnya orang gena Ngawur kamu Tidak boleh seperti Seperti itu Mungkin bukan Was-was Ada itu orang-orang Sholat itu Kalau takbir Belum ketemu Kak Bang Tidak takbir Allah Ada orang-orang Sholat Kita gak tau Mungkin kita Khusnudun Siapa tau Imamnya ini termasuk Bukan was-was Tapi memang dia Betul-betul khusyuk Allah Kok gak ketok-ketoan Ini makmum guri Penghalang kita Begitu makmumnya pergi Allah Khusnudun Mungkin penghalangnya Kita itu Yang mengatakan Imamnya was-was itu Jadi jangan Suldun sama Imamnya Kalau kamu gak Gak mampu Gak tahan Kelamaan Ya cari Imam yang Lain Tapi jangan Perasaan keburuk Sama orang Orang lain Terakhir Masya Allah Ya Rabbi Masa yang dibuka Yang atas-atas Coba yang bawah Ini gak nanya I love you babe Masya Allah Tonton-tonton cendengi ya Lanang mau eduk ya Ahmad Ahmad Makanya jangan suldun I love you More than you love me Insya Allah Fillah Habakallah Semoga Allah Mencintaimu Ada Ali Abdul Qadir Boleh Yang disini Ahmad Anis Ini Ali Abdul Qadir Kalau gini saya seperti Merasa Singa Di AP 2 macan Cuman kroso Ternyata masih kucing Masih kecil Kalau ya Insya Allah Kalau Dia amin Gara-gara pengen punya kucing Saya larang Di majlis nanti Kucingnya dimana-mana Kan ngaturnya repot Yang ngaturnya Kesiang kucing dikandeng Nanti kalau dikandeng Juga gak mau Nanti kalau keluar Jalan-jalan Begitu lagi Inilah perjuangan Seorang anak Betul kan Gitu Silahkan terus berjuang Ini sudah Sudah hampir sebulan Terus merayu Bapaknya Begitulah perjuangan Saudara-saudara Nah ini Assalamualaikum Bip Muki Habib Sehat selalu Amin Mau tanya Bip Tetangga saya itu lo Gak maunya apa Dikarenakan ada konflik Sama saya Tapi saya sudah minta maaf Tapi masih tetap Nah itu gimana Bip hukumnya dan caranya Sukron Bip Ini maksudnya Kamu mau menjelekkan Tetanggamu Atau kamu tanya Hukumnya kamu Tidak Tidak disapa Ini diam Sama dia gimana Maka daripada Saya mikir yang macam-macam Ya Saya nanti salah mikir Lebih baik Saya ajari yang terbaik Kalau kamu berbuat baik Itu untuk dirimu sendiri Jangan minta dibalas Aku menyapa Kenapa dia tidak menyapa Aku mengucapkan salam Kenapa dia diam saja Senguduki wedok tenang Ya Biasanya perasaan wanita Seperti itu Wanita yang belum kena iman dan takwa Kena iman dan takwa Lain ya bu ya Beda Pria kalah Benar Ya Karena perempuan itu Walaupun sama-sama Bisa mengakat beban Tapi perempuan bisa hamil Laki-laki gak bisa hamil Gitu Berarti perempuan lebih Hebat Pokoknya Assalamualaikum Ya Ketemu Kalau laki sama laki Jaksalaman Perempuan sama perempuan Jaksalaman Melengos ya gak apa-apa Oh ya sebelah Assalamualaikum Ya Maksudnya Hatimu jadi lautan gitu loh Lautan itu dilempari apapun Tetap gak najis Betul ya Gak na Gak najis Tetangga samping rumah itu Kalau Ada konflik dengan tetangga Terus kita juga Menjaga jarak dan sebagainya Urib gak enak Kalau tetanggamu Memilih hidupnya tidak enak Jadilah hidupmu yang enak Kalau tetanggamu Pilih buang muka Kamu pilih mengejar muka Kan enak Mesti ketemu Lama-lama kan sebel Tetangga nih Seperti cuma Aku melengkos Jadi doya Ini doya Selesai Lama-lama kan Seperti itu Teruslah berjuang Super terakhir Dan ini terakhir betul Amin Pertanyaannya buat saya ketawa Assalamualaikum Habib Kasih nasihat Untuk seorang wanita Yang menanti jodoh Nasehat untuk wanita Yang menanti jodoh Jawaban Habib Nofal Al-Mulakob Binofal Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Abdurrahman Bin Husin Al-Idrus Satu Jangan pernah Menanti jodoh Jodoh bukan untuk Dinanti Tapi untuk Dihampiri Dan segera Dinikahi Tapi kan saya Perempuan Pake cara Pake cara Sayyidah Khadijah Itu liatkan Nabi Muhammad Seneng Betul ya Gak ngetah ini Kapan Rasul Lama aku Enggak Langsung beliau Berupaya Gimana caranya Aku dapatkan Nabi Muhammad Oh iya Sayyidina Umar Punya putri Pengen Dapet jodoh Yang soleh Sahabat Satu-satu Diramar Anakku Tolong Dinikah Anakku Tolong Dinikah Kamu nanti Tinggal Pasang Eklan Ya pasang Eklan Jangan di Whatsapp Jangan di Facebook Bukan gitu Maksudnya Datang Kepada Minta tolong Sama Kalau punya Orang tua Ya orang tua Kalau orang tua Sudah gak ada Minta tolong Sama keluar Keluarga Tolong Sampaikan Ke orang-orang Saya siap Dinikah Yang penting Ketemu pria Bukan wanita Nomor satu Soleh Yang penting Dia sholat rajin Hatinya baik Yang paling penting Lagi Tidak usah Dibahas Di pengajian Itu nanti Kalau ada yang cocok Silahkan bicara Empat mata Dengan saya Misalnya begitu orangnya Dikejar Jangan nunggu Jangan nunggu Saya belajar syariat Saya pelajari Wanita zaman dulu itu Mengejar Tapi dengan malu Mengejar dengan malu Mengejar dengan malu Itu bagaimana Ya tadi Minta tolong Orang lah Orang lain Entah ayahnya Entah kerabatnya Entah temannya Begitu umurnya Sudah Memang usia menikah Ya gak nunggu jodoh Kalau wanita aja Saya suruh mengejar Dengan cara syari Masa yang laki-laki Sambat Beb kok jodohnya Kok gak ada Saya pikir Beb kok susah cari jodoh Ya orang susah Aku bingung Bik uang Yang ngomong golek Jodoh susah Aku nolak uang Susah Paham gak Paham gak Karena Begitu banyak Perempuan di Indonesia Ini perempuan Banyak Kalau kamu laki-laki Milih satu aja Kok kangelan kan Berarti Kamunya yang susah Kamunya yang susah Syariat Hakikat Hanya Allah Nanti yang menentukan Tapi syariatnya Ya kamu ya Sadar diri Jalu Wajah ya Pas-pasan kok Berharap Bidadari turun dari kayangan Bisa Tapi ya obah Betul kan ya Mulai ngelamar sana Ngelamar sana Untung lah Dapet nanti Insya Allah Berani minta Beb kalau ditolak Gak apa-apa Sakit Beb Ya rasa Laki-laki kok takut Ditolak Wah anehmen Ditolak Sakit ya gak apa-apa Dirasakan Nanti lama-lama kan Kebal Sudah sering Sakit Betul kan ya Sakitnya disini Ya Memang sakit itu Bisa disini Bisa disini Ya kan macam-macam Kalau sakitmu disini Nanti lama-lama Akan ke Kebal Tapi kan saya Malu Lama-lama kamu gak punya malu Tolang Tapi itu halal Itu jalan yang Bener Syariat Jadi bukan Bukan kemudian Lamun Sirah jeduk Nawatu Jeduk Gapan Joduk Joduk Jangan begitu ya Makasih Alhamdulillah Sudah jam 10 Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Ini barokah dan manfaat Tolong saya diambilkan produk kopinya Satu dulu Satu saset itu Pak Sini Ambilkan Ali 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 Mas Novel Biar nanti Biar nanti ditolong orang soleh Di alam kubur Gimana caranya Ajib pertanyaannya Ini saya bahagia Ada yang WA saya nulis Mas Novel Sorry bro Mas loh Mas Novel Biasanya laki-laki Caranya agar ditolong orang soleh Di alam kubur Yaitu di alam dunia Kamu tolong orang soleh Selesai Kalau di alam dunia Kamu tolong orang soleh Nanti di alam kubur Kamu akan ditolong orang soleh Nolong orang soleh Di alam dunia Caranya gimana? Doakan Doakan orang-orang So soleh Makanya kalau abis doa itu ya Bagian doa Kita setiap sholat aja Minta kan Suratul ladzina anamta alihim Itu kan bagian doa Minta dikelompokkan bersama orang-orang So soleh Minta Assalamuala Ta'ala Ya Allah Ampuni seluruh umat Nabi Muhammad S.A.W Doakan Kalau lihat ada Orang-orang yang kamu pandang Baik menurut hatimu Ya Allah Doakan Yang punya harta Bantu dengan hartanya Punya tenaga Bantu dengan tenaganya Paling sedikit Dungakno Nah ini enggak Dungakno enggak Yang ada ngerasani Wong soleh Repot itu Kita jangan ikut-ikut ya Saya enggak Enggak akan suka Dengan diri saya Dan siapapun Yang bukannya membantu Orang soleh Tapi ngerasani Wong soleh Wong soleh Due salah ki biasa Orang soleh itu Kalau punya salah Cepat jadi soleh Nah kalau orang salah Punya salah Salah kuadrat Salah kuadrat Maka kita yang Banyak salah ini Kalau ketemu orang soleh Doakan Doakan Biar orang solehnya Semakin bagus Terima kasih Ini kopi Afia Ya Kopi ini Beratnya Plus minus 250 gram Saya timbangnya Lebih Cuman saya udah Beli berapa Timbangan digital Itu saya coba Ngecek Ada khilaf Perbedaan pendapat Antara timbangan Yang satu Dengan timbangan Yang lain Jadi timbangan Yang mahal Sama yang sedeng Sama yang murah Itu ya Bisa beda Timbangan yang murah Merknya sama Mahal Merknya sama Dua timbangan yang berbeda Dengan merk yang sama Itu beratnya juga bisa B Beda Makanya saya kasih Kurang lah Lebih Tapi insyaallah Lebih Enggak ku Enggak kurang Hati-hati Satu saja Kurang lah Lebih Ini harganya 70.250 gram Insyaallah Saya ini bukan Orang yang Yang suka Lebih Jenengan rasakan Enggak suka Enggak usah Beli lagi Tapi kan Modalnya 70.000 Urunan-urunan Saka kampung Ngincipi Saka Sidik-sidik Sidik-sidik Gitu kan ya Oh enak Nanti beli lagi Kalau Jenengan Jadi pelanggan Kopi ini Jadi pelanggan Kopi ini Otomatis Jenengan Sudah membantu Majelis ini Otomatis Karena Saya itu Kalau punya duit Ya untuk ini Buat apa lagi Ya buat apa Buat apa lagi Ya untuk ini Untuk kegiatan Cari ilmu Ngajar Nyenang Orang Ya banyak hal Yang bisa dilakukan Dengan Apa yang dikasih Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Double Untungnya Kopinya dapat Ya manfaatnya Juga Gak hilang Manfaatnya Uang yang jenengan Belikan kopi ini Begitu sampai ke tempatnya Pak Novel Manfaatnya gak akan Hilang Alhamdulillah Dulu Waktu Pakai nampan Itu Kalau Jumat Masak nasi Itu paling sekitar 40-50 kilo Kalau pakai nampan Barokah Orangnya Seribu Sibimaratus Ya paling segitu Ini ketika Covid ini Alhamdulillah Karena gak pakai Apa nampan ya Pakainya Bungkusan Namanya Bungkus Barokah Itu Setiap Jumat Paling sedikit Seratus kilo Paling sedikit Seratus Seratus kilo Nah teman-teman saya itu Mulai bungkusi dari Mulai mahrib Teman-teman saya Jenengan tinggal pegang Tinggal bawa pulang Tinggal makan Dikasih Allah Rezeki yang begitu Nikmat Ini kan Walaupun rasanya Gak seberapa Tapi hasil perjuangan Banyak oh Banyak orang Yang saya maksud Begini loh Banyak orang Yang ditundukkan Sama Allah Ta'ala Untuk melayani dirimu Jangan lihat Bentuknya itu Tapi lihat Bagaimana Allah Melayani kamu Bagaimana Allah Melayani Kamu Itu baru satu contoh Dan dalam hidup ini Banyak di sekitar kita Orang ditundukkan Sama Allah Untuk melayani kita Nah kalau kita Gak syukur sama Allah Kan ngerinya luar Luar biasa Mudah-mudahan Pertemuan ini Semakin berkas Semakin manfaat Jangan lupa Yang berminat kopi Stoknya Tinggal sedikit Di luar sana Karena online-nya Sudah Hari ini Baru terjual Sekitar Sekitar 216 bungkus Baru 216 Saya mulai jual hari ini Baru terjual 216 bungkus Harapan saya itu Nantinya Setiap hari 1000 bungkus 1000 bungkus Nantinya Minimal Kalau punya semangat Yang gede Jangan kecil ke Kecil-kecil Besar gitu Biar kita bisa Ngasih manfaat Lebih banyak Lebih banyak Siap kawan-kawan Siap 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 Jumat depan Jumat depan Insyaallah Saya akan Kasih Ijazah Wirit Minum kopi Mau Beli kopi Enggak beli kopi Dapet ijazahnya Mau enggak Kok kurang semangat Enggak apa ini Jadi begitu kita Baca Wiritnya itu Minum kopi kita Mirip minum kopinya Wali Kan ajib Bukan mirip Minum kopinya Yang lain Saya sama-sama Kopi Tapi saya mirip Wali Beda Nanti kita Minumnya itu Ada sesuatu Ada sesuatu Insyaallah Begitu Jumatnya akan Datang Kira-kira cukup Diajarkan Atau perlu Sekalian dikasih Lembaran doanya Katanya Menurut Kesepakatan Internasional Itu ada Paperless Jadi Semakin sedikit Menggunakan Ker Kertas Insyaallah kita akan Bagi secara digital Kon zamannya Zaman digital Sekarang ya Enggak ada Ibu-ibu enggak paham HP enggak ada Sekarang Enggak paham Kalau enggak punya Banyak Kalau enggak paham Insyaallah Jarang Di desa-desa Sampai ada yang Jalan Berapa kilo Hanya untuk Daring Itu kan ya Naik Bantu cucunya Naik ke atas Pohon Artinya paham Insyaallah kita akan Share secara digital Jumatnya akan datang Kenapa Jumatnya akan datang Ya Mau saya rapikan dulu Serapi mungkin Karena banyak itu Saya mau pilihkan Buat jenengan Yang gampang Diamalkan Dan punya Sanat yang kuat Kepada orang-orang Insyaallah Insyaallah demikian Mari kita baca Fatihah Untuk semua Yang sedang sakit Walaupun namanya Tidak saya sebutkan lagi Karena sudah ditulis ya Yang sudah ditulis ini Yang sedang sakit Siapapun Semoga diberi Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semua yang sedang Menghadapi masalah Semoga Bisa melihat Jalan keluar Yang sudah Disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hatinya menjadi tenang Dan semoga Semuanya mendapat Rezeki yang berlimpah Datang dari segala arah Tanpa susah payah Rezeki yang barokah Rezeki yang menyelamatkan Dunia hingga akhirah Rezeki yang mendatangkan Kebahagiaan Menjauhkan kesusahan Rezeki yang bisa Membuat Allah ta'ala Ridha selama-lamanya Dan semoga Semuanya diberi Umur yang panjang Dan semoga Semuanya Kelak meninggal Dengan husnil Khatima ala hadini Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Aramadirrahim Madiki Yabidin Iyakan Alhamdulillah Iyakan Astaghfirullah Surat Al-Mustafim Surat Al-Azim Al-Fatiha 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 Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftah Hibabi Rahmatillah Adada Ma Fi Al-Fatiha Salatan Wasallaman Daimain Bidawami Mulki Allah Wa Ala Al-Fatiha Allahumma Ja'al Fi Ta'atika Farahi Wasururi Wa Fatiha Allahumma Ya'alim Bihalati Wa Muttalih Ala Sarairi Wa Niyati Ikhdi Jami'ah Hajati Wa Ghefir Dhunubi Wasayyati Wa Tejawaz Ankhatiati Wa Zalati Wa Takabbal Jami'ah Hasanati Wa Samihni Fima Mada Wa Ma Yati Waktub Nif Di Di Wani Sadati Was Lug Bi Sabila Najati Fi Hayati Wa Mamati Allahumma Inni Tami'un Fi Attaq Raghibun Fi Ridhaq Mustaslimun Likodhaq Faktubni Min Awliyak Wassrub Wasrub Bisabilla Hudak Wa Al-Hikni Bi Aswiak Wassalamuala Zidina Muhammadin Wa Al-Has Wassalamuala Alhamdulillah Yorabb 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 Nasinya tolong dibagi Saya minta Satu Al-Fatihah Untuk Beberapa Teman Atau Ulama Yang Wafat Di Pekan Ini Yang pertama Untuk Habib Ahmad Bin Umar Bin Gudban Wono Sobo Yang kedua Untuk Habib Syawgi Bin Syekhan Al-Qadri Habib Ahmad Bin Gudban Adalah Seorang Yang Cinta Maulid Simtuduror Setiap Malam Jumat Lagi Sejak Zamannya Habib Anis Tuh Tidak Pernah Meninggalkan Kalau malam Jumat Lagi Dari Wono Sobo Ke Masjid Riyad Nyupir Sendiri Bahkan Saat Kena Sakit Beliau Pun Masih Hayab Ahmad Gudban Itu Yang Saya Dengar Sebelum Meninggal Ngumpulkan Anaknya Istrinya Ngajak Baca Rotip Habis Duhur Atau Habis Asar Begitu Selesai Rotip Minta Maaf Pada Keluarganya Terus Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Dengan Keras Setelah Itu Beliau Tidak Bergerak Lagi Dikira Oleh Anaknya Pingsan Ternyata Meninggal Dunia Masya Allah Saya Sering Dulu Berinteraksi Dengan Beliau Rahimah Allah Kemudian Habib Ahmad Syawgi Habib Syawgi Bin Syekhon Al-Ghadri Ayah Habib Nabil Godri Habib Syawgi Bin Syekhon Al-Ghadri Itu Dalam Perjalanan Ziarah Wali Ziarah Wali Ziarah Habaib Dari Jakarta Sampai Kemalang Kenggersi Tujuannya Di antaranya Ke Solo Dan akan Istirahat Di Majlis Ar-Rawdoh Ini berserta Rombongan Tetapi Hari Ketika Mau ke Majlis Ar-Rawdoh Sakit Di perjalanan Dari Memimpin Orang Orang Untuk Menziarahi Para Wali Ini Orang Orang Yang Secara Zohir Orang Soleh Mari Kita Doakan Agar Beliau Berdua Dan Semua Keluarga Kita Yang Telah Meninggal Dunia Terkhusus Untuk Al-Habib Ahmad Bin Umar Kidban Habib Syawgi Bin Syekhon Al-Ghadri Semoga Allah Menerima Semua Amal Solehnya Melipat Gandakan Pahalanya Dan Menjadikan Tempatnya Di Alam Bersahsana Bersama Para Nabi Para Sudikin Para Syuhada Dan Para Solihin Diampuni Kesalahan Dan Dosanya Dan Semoga Kita Yang Masih Hidup Mendapatkan Keberkahannya Dan Kita Menjadi Penerus Penerus Di Terima 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 Semoga Bukan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh